Intro Saya berada di Santorini, Yunani dan dari pulau ini menyampaikan inspirasi untuk keluarga Indonesia bahagia Selamat berjumpa dalam serial pelajaran menjadi seorang ibu Nah sebelum saya membahasnya istri saya terlebih dahulu akan menyampaikan insight singkat apa yang penting yang akan menjadi dasar saya membahasnya dalam program inspirasi 5 menit ini Yesaya 66 ayat 13 mengatakan seperti seorang yang dihibur oleh ibunya demikianlah aku akan menghibur kamu seorang ibu yang menghibur anaknya membuat anaknya senang, membuat anaknya tertawa, gembira membuat anaknya lebih berprestasi di sekolah mudah konsentrasi dan memiliki perilaku yang baik karena itu seorang ibu buatlah anak-anak ibu tertawa senang di rumah, bukan dimarahin bukan disuruh-suruh terus sehingga mereka stres akhirnya mereka tidak bisa konsentrasi di sekolah mereka lebih senang di luar rumah daripada di dalam rumah tapi kalau ibu membuat anak senang di rumah anak akan konsentrasi lebih baik dan lebih pintar dan lebih taat Firman Tuhan berkata hati yang gembira itu obat yang manjur karena itu kalau seorang ibu membawa suasana sukacita dalam keluarganya menghibur anak-anaknya maka anaknya sehat-sehat dan bukan hanya sehat sebenarnya ketika kami pernah punya masalah dengan anak kami yang susah untuk konsentrasi dan nilai akademiknya rendah gitu ya lalu kami konsultasi, wah ternyata ketika orang bersuka cita dalam otaknya itu akan ada banyak endorpin ketika dihibur orang tuanya, orang tuanya mendidik dengan kasih sayang anak merasa aman, maka di otaknya akan banyak serotonim jadi ketika di otak ada serotonim karena rasa aman ada endorpin karena sukacita dia dikasihi sehingga dia merasakan kasih sayang maka ada hormon melatonim maka semua hormon yang berhubungan dengan perasaan-perasaan baik seperti sukacita, gembira, rasa aman itu semuanya alkali dan membuat otak lebih maksimal karena itu Gerard Edelman, pemenang Nobel mengenai otak yang maksimal juga seorang psikolog dia menghubungkan antara suasana hati dengan otak yang maksimal dan kalau kita memang berkata bahwa hati yang gembira itu obat yang manjur tapi neuroscience menjelaskan kenapa bisa demikian begitu manjurnya sampai anak saya yang tadinya sulit konsentrasi akhirnya menang biasiswa, mendapat asian scholarship dan kuliah sekolah sampai kuliah 8 tahun di Singapura semuanya gratis, asrama gratis, sekolah gratis bahkan tiap bulan diberikan uang saku itu karena mereka otaknya maksimal bukan karena IQ-nya tinggi tapi hatinya yang maksimal ketika hati maksimal, otaknya maksimal, hidupnya maksimal bukankah Tuhan Yesus berkata bahwa hati itu sumber kehidupan karena hati itu sumber kehidupan dan suami adalah kepala, ayah adalah kepala tapi ibu itu penjaga suasana hati maka seorang ibu yang membawa sukacita kepada anak-anaknya, kepada keluarganya itu membuat anak-anaknya luar biasa saya pernah mendatangi sebuah sekolah taman kanak-kanak dan saya senang sekali dengan kepolosan, kejujuran anak taman kanak-kanak mereka ditanya siapa yang masih bangun siang? saya siapa yang masih suka nangis? saya lalu siapa yang bikin nangis? adik, kakak, atau papa, atau mama? mereka bareng jawab bareng-bareng mama, dari situ saya tahu bahwa banyak ibu-ibu salah fungsi yang lebih banyak membuat anaknya menangis daripada tertawa nah ini yang perlu diadakan sebuah revolusi perubahan menjadi ibu sukacita ketika ibu memberikan penghiburan penghiburan bukan hanya tertawa tapi untuk anak SD, SMP, SMA misalnya mereka mengalami kegagalan mereka jatuh dalam kesalahan ya kita boleh menegur tapi jangan selalu menegur coba mereka beri kekuatan kamu tuh pinter kok, kalau kamu rajin pasti akhirnya bisa kamu salah hal ini itu wajar kok mama juga waktu dulu pernah salah hal yang sama tapi mama bangkit mama berjuang dan akhirnya mama bisa berhasil jadi boleh menghibur dengan menceritakan kegagalan yang sama yang pernah dialami sehingga anak gak merasa salah diciptakan bahwa ternyata mamanya juga punya pengalaman yang sama jadi hal itu biasa dia akan merasa dikuatkan, dihibur nah orang yang dihibur akan bangkit lagi dan tentunya prestasinya akan maksimal tapi kalau selalu disalahkan selalu ditegur dia akan merasa minder merasa gak layak merasa gak mampu akan menyalahkan diri sendiri gambar dirinya rusak penyimpangan perilaku mari kita belajar menjadi ibu dan juga bapak tentunya tapi memang tema kita kali ini serial menjadi ibu ibu sukacita yang membuat anak-anaknya luar biasa inilah inspirasi yang saya sampaikan dari Santorini Yunani untuk keluarga Indonesia bahagia salam dasyat luar biasa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati